selamat menikmati Hah tidak, tidak semua orang tersenyum Hanya dua insan yang menjadi pemeran utama dalam skenario besar ini Yah Shifa salah satunya Walaupun hari ini hari yang baik Tidak akan menjamin hatinya akan ikut membaik bukan? Gadis itu memandang dirinya di pantulan cermin Semerbak udara subuh masih terasa Embusan angin perlahan-lahan meniup baju biru yang penuh dengan pernak-pernik itu Dalam hatinya cemas Apakah dia bisa membina rumah tangga dengan seseorang yang bahkan menaruh nama di hatinya Saja enggan Yang memperparah Ada gadis lain yang sudah mengisi rurung hati sang calon suami Bisakah dia membangun batera rumah tangga tanpa dasar cinta? Cukupkah cintanya sendiri membangunnya? Mata gadis itu berkaca Menatap dirinya di pantulan cermin yang begitu menyedihkan Seperti percuma saja riasan itu memoles wajahnya Percuma saja baju mahal itu menutupi tubuhnya Hari yang seharusnya membuat hatinya berbunga-bunga dan bahagia Kini malah membuat air matanya hendak menetes Dadanya sesak bukan kepalang Ingin menangis tetapi tidak bisa Menahan tangis pun tak bisa Bendungan air matanya seakan enggan untuk menampung air matanya lagi Tidak apa-apa insya Allah Kalau niat karena Allah akan diberi kemudahan olehnya Begitulah sepenggal kalimat yang memotivasi shifa Tiba-tiba suara pintu diketuk Terdengar suara ibu dari bilik pintu Nduk? Sudah Tanya ibu Suaranya samar tapi dia tahu jika sang ibu nda tengah berbahagia Lewat nadanya mungkin ibu saat ini sedang tersenyum riang Sesegera mungkin shifa mengibaskan kedua tangannya di depan mata Dengan harapan agar netranya yang berkaca itu hilang Sudah bu Shifa buru-buru membuka kunci pintunya Tersenyum kepada ibu baru kali ini dia melihat wajah ibunya yang berseri seperti hari itu Subhanallah anakku cantiknya Jamari ibu mengusah pipi shifa pelan Membuat blush on dipakai sedikit berkurang Shifa mengerucutkan bibir sembari tersenyum Ibunya memang suka menggodanya Ibu sudah menelpon anak pagi tadi fa Terus katanya tidak bisa Ya sebenarnya bisa tapi dia tidak punya uang kesininya Pas ibu kabarin dia marah-marah katanya kita telat mengabari Kata ibu bercerita antusias Shifa memulis senyum Menatap ibunya yang sangat bahagia hari ini Ya kalau tidak punya uang tidak apa-apa bu Lagi pula Dia kakak N memang sedikit jauh dari sini Harus oper kendaraan tiga kali Ongkosnya pun tidak murah Biar uangnya jadi kebutuhan disana saja bu Shifa cuma minta doa agar rumah tangga Shifa nanti bisa sakinam wawada warohmah Sudah ibu katakan tak dindu Wis-wis le Cepa-cepa Ibu segera menetap Shifa dari atas ke bawah Mendikte dan mengoreksi seolah tidak ada kesalahan sedikitpun Shifa tertawa membuat ibu memasang ekspresi bingung Cepa-cepa apa ini masih jam 6 loh Jawab Shifa kemudian membuat ibu menyanggir kuda Maklum ini hajatan pertama kali ibu Ya besar-besaran Shifa berginjit menetap lataran rumahnya yang sudah diberi tenda Kemudian beralih ke dapur Kadang tetangga yang ikut Lewang melihat Shifa kemudian berkata calon pengantin baru pagi-pagi sudah cantik Shifa membalas candaan itu dengan polesan senyum Kemudian menetap pintu bolak-balik saat diajak bicara ibu Menunggu seseorang ya calon suaminya Mendengar nama pemuda itu yang disebut tetangga berkali-kali pun hatinya rasanya Teriris Dia kembali ke kamar dua jam riasan di wajahnya dibiarkan di sana Terlalu awal memang itu saran ibu yang terlalu kesusah untuk menyambut hari bahagia ini Pukul setengah tujuh rumah Shifa sudah mulai ramai Kalau tadi yang rewang hanya tetangga sekaligus saudara Kini hampir tetangga di kompleksnya ikut bantu-bantu Sesekali dia dapat mendengar suara ibu-ibu di dapur yang tertawa cekikikan sembaring memasak Entah apa yang dia bicarakan ibu-ibu itu Dia tidak peduli dia hanya ingin memperdulikan diri sendiri Beberapa hari yang lalu saat berada di butik Dan sebelum memutuskan untuk pulang Dia tak sengaja melihat notifikasi yang muncul di layar ponsel calon suaminya Kebetulan Rauf saat itu sedang di kamar mandi Tertera nama Humaira di sana Humaira dengan emotikon hati merah setelahnya Mengirim beberapa pesan yang tidak bisa dibaca oleh Shifa Pun jika bisa membaca dia tidak ingin melakukannya Dia tidak ingin dicap sebagai gadis yang tidak sopan Apalagi saat itu mereka belum ada apa-apa Hatinya hancur Jelas Perih, sangat perih Mencintai Rauf sungguh penyayat hati Cintanya seperti sudah tidak ada harapan Menorehkan luka terdalam di hati Shifa Apakah dia bisa menikah dan merajut kasih dengan pemuda Yang hatinya sudah terisi oleh nama gadis selain dirinya Pukul 7 kurang 15 menit Pintu kamar Shifa diketuk Dia segera membukakan pintu Dan muncullah Mua yang Tadi mendandanginya Perempuan itu meringis Memamerkan deretan gigi-gigi putihnya Anu mbak Saya disuruh pak Nur untuk Memakeupin mbak Shifa lagi Katanya kemudian diikuti tawa canggung Shifa yang menetapnya pun ikut tertawa Kemudian menyilakan Perempuan berambut Tergerai sebahu itu Masuk ke kamarnya Dan kembali memoles wajahnya Pak Nur sudah sampai tomba Tanya Shifa Riasan di wajahnya Shifa Tidak dihapus Melainkan ditebalkan Dari kaca Dia dapat melihat orang itu Sibuk menebalkan dan mempercantik wajah Shifa Sudah mbak Sama mas Rauf Ganteng sekali hari ini Pake jas biru donker Setara sama mbak Shifa Dek Mendengar nama itu Tiba-tiba wajahnya kembali murung Bayangan tentang si Humaira itu Cukup mampu mengusik ketenangan hatinya Dalam hati pun bertanya-tanya Kenapa Rauf menerima pernikahan ini Jika tidak menyukainya Acara itu mulai pukul 8 tepat Sedangkan saat itu Setelah Shifa dirias Sudah menunjukkan pukul 8 kurang seperempat Para hadirin mulai membajiri rumah Dan pelataran milik Shifa Mereka berbincang-bincang Terdengar seperti gemuruh di telinga Tak lama Suara mikrofon terdengar Tanda acara akan dimulai Pembawa acara mulai memandu acara Dada gadis itu berdebar takaruan Beberapa kali menghala nafas berat Tanda sedang gugup Keringat pun membanjiri seluruh tubuhnya Perasaan itu campur aduk Sedih, senang gugup berdebar jadi satu Entahlah tangan dan tubuhnya saja sudah dingin Tak lama kemudian ibu datang ke kamar Shifa Kemudian menghampiri anak gadisnya Yang sebentar lagi akan meninggalkannya Gerogi Tanya ibu Shifa mengangguk Ibu dan perias tertawa Renyah Saya dulu juga gerogi mbak Rasanya campur aduk gitu Tapi ya pas melakukannya hal Yang membuat gerogi itu momennya terasa cepat sekali Sampai menjadi momen yang berkesan sekarang Kalau dipikir-pikir Momen demi momen sakral itu ingin diulang lagi Ibu tertawa menetap Shifa Memeluk dan mengusap jilbab biru Shifa lembut Jadi istri yang manut Sama suami Ya Nduk Kalau sudah jadi istri Surgamu terletak di suami Jangan sekali-sekali membantah suami Kalau tidak salah ya Tetap jadi istri yang Menjunjung hormat kepada suami Seperti hormatmu kepada ibu dan bapak Ya Nduk Ya Air mata ibu meleleh Entah baru atau belum Siap melepas anaknya Yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan dirinya Bu Sudah jangan menangis Shifa mengelus punggung ibu Penuh sayang Ibu segera melepas pelukan Menetap Shifa lagi sejenak Jaga diri baik-baik Kalau sudah tidak serumah sama ibu Lirinya Air matanya kembali meleleh Dalam hati wanita parubaya itu Seakan susah merelakan gadis Yang selama 24 tahun Itu berada di sisinya Hah mungkin itu resikonya Mempunyai seorang anak gadis Itulah biasanya yang dikeluhkan Oleh orang-orang yang belum siap Melepas kepergian anaknya Ibu Shifa sudah besar bu Jangan khawatirkan Shifa seperti itu Shifa bisa jaga diri Oke Shifa tersenyum Mengusap air mata ibunya Dengan penuh cinta Walaupun hatinya ikut teriris Dan terenyum saat melihat ibunya Seperti itu Sampai di acara inti Akat nikah Begitulah Kira-kira sang pembawa acara Berbicara Dada Shifa berdebar kencang Apalagi saat bapaknya Mengucap ijab Para hadirin yang saat Itu berbincang Mendadak berhenti Membuat gemuruh Itu pun perlahan Juga berhenti Saya nikahkan Dan kawinkan engkau Saudara Ata Saudara Ata Ra'uf Fala Shai Razzi Dengan anak saya Yang bernama Aiza Shifa Mufidah Dengan mas kawin Seperangkat alat sholat Dan hafalan anulisa Dibayar tunai Waktu bergulir Sedetik Dua detik Tidak ada suara Kabul dari Ra'uf Hanya suara Nyiat Dan Hening Tanpa kebisingan Dada gadis itu Semakin menjadi Tidak tahu Apa yang Terjadi di luar sana Hatinya cemas Benar-benar cemas Menunggu ucapan Kabul dari Ra'uf Suara gemuruh Itu kembali hadir Para tamu undangan Sepertinya heran Dengan tingkah Ra'uf Yang tak Lekas Mengucap Ijab kabul Ibu cemas Kemudian Menyuruh Shifa Untuk keluar dari kamar Fah Keluar saja Paling ini Sebentar lagi Selesai Gadis itu Mengangguk Menurut Pada ibu Kemudian keluar dari kamar Bersama ibu Netranya Menatap Wajah tampan Yang nampak Seperti pangeran Itu Di depan bapaknya Wajahnya Pucat pasih Badannya Seperti kaku Kami ulangi Sekali lagi Saudara Ra'uf Hanya mendapat Dua kali lagi Kesempatan Dimohon Untuk dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Silahkan pak Ucapkan hijabnya Bapak mengulang Dengan lafal Intonasi Dan nada Yang sama Tamu undangan Kembali hening Mereka menetap Ra'uf serius Sedetik Jantung Shifa Berdebar Apa pemuda itu Tak mampu Menerimanya Sebagai istri Apa pemuda itu Terlalu cinta Dengan sampujaan hati Hingga berat Mengucap kabul Untuk dirinya Dua detik Waktu seakan Mempermainkan dirinya Gadis itu Menetap Wajah Ra'uf Yang semakin pucat Lidahnya seakan Keluh Tetapi Terus dibaksa Untuk menjawab Dengan tubuh kaku Yang seperti Tidak bisa dikerakkan Sungguh Dia tengah Menyiksa batinnya Para hadirin Memandang Dengan heran Baiklah Ini kesempatan Terah Saya Terima Katanya Dengan Tersendat-sendat Walau demikian Kekhawatiran Yang tadi menyelinap Dan relung hati Siva perlahan hilang Pak Nur Terlihat Menghala nafas Legah Dan Mengelus dada Nikah Dan kawinnya Saudari Humair Gadis itu Gadis itu tertegun Mendapat Menatap Pemuda Yang saat itu Susah payah Mengucapkan kata Seakan Tengah mengeja Dengan nada Yang terbata-bata Humaira Tidak hanya Pak Nur Yang terlihat gelisah Para tamu undangan pun Juga sama Mereka tampak Melihat Masalah ini Begitu besar Bagaimana tidak Bukankah ini adalah Waktu yang sakral Siapa yang berani bermain-main Di atas pelaminan Sedangkan gadis itu Kembali Menyalami Lautan Duka Nesetapa Dadanya jatuh Sejatuh-jatuhnya Dalam Sedalam-dalamnya Dadanya sesak Dengan Mata Berkaca-kaca Menatap Pemuda Pucat itu Yang susah payah Merangkai kata Mengapa kamu Menikahiku Jika mencintai Gadis lain Teriaknya Dalam hati Jiwanya Merontak-rontak Sekali lagi Silahkan gunakan Kesempatan ini Dengan sebaik-baiknya Rauf menghala nafas Kemudian Mengusap keringat Di pelipisnya Dia menunduk Hidmat Jika dia gagal Kali ketiga ini Bisa jadi Akad nikah itu Akan batal Pak Nur Semakin cemas Hadirin semakin tegang Menunggu-nunggu Rangkaian kata Yang keluar dari Bibir pucat Rauf Sedetik Dua detik Cepat-cepat Sedetik Dua detik Bersambung Dua detik Dua detik Dua detik Dua detik Dua detik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati